FIFA memberikan hukuman kepada Al-Nasr karena Klub Liga Arab Saudi tersebut gagal menyelesaikan hutangnya yang harus dibayarkan ke Leicester City. Di tahun 2018, Al-Nasr merekrut Ahmad Musa dari Leicester City dengan biaya senilai 14 juta pound sterling dan dengan biaya tambahan mencapai 390 ribu pound sterling. Namun ternyata biaya tambahan tersebut tidak dibayarkan juga oleh Al-Nasr. Padahal di tahun 2021, FIFA sudah mengingatkan dan meminta Al-Nasr untuk melunasi hutang tersebut. Peringatan dari FIFA pun ternyata dicuekin juga sama Al-Nasr. Bukannya bayar hutang, tapi mereka justru belanja jorjoran di bursa transfer 2022 dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo. Akhirnya, FIFA pun kini menjatuhkan larangan merekrut pemain dalam tiga edisi bursa transfer. Namun, jika klub bersedia melunasinya, hukuman tersebut akan ditangguhkan. Hmm, katanya klub sultan ya. Tapi masa iya sih, utang segitu aja nggak mau dibayar juga? Sekian scroll up kali ini, sampai jumpa!